Putri Ariyani kembali tampil bersinar di ajang America's Got Talent atau AGT 2023. Pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, atau Selasa Malam Waktu Amerika Serikat, darah 17 tahun ini tampil membawakan lagu U2 dari tahun 1987 yang bertajuk, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Simon Chowell, yang memberikannya golden buzzer dalam penampilan di babak sebelumnya, begitu terpana melihat penampilan pelantun, Lone Linus, ini. Ia mengaku bahkan sampai sulit berkata-kata. First of all, what a beautiful voice you forgot, ujar Simon memuji suara indah putri, seperti terlihat dalam video di kanal YouTube America's Got Talent. Ia juga memuji lagu, I Still Haven't Found What I'm Looking For, versi Putri Ariyani. What a beautiful version, kata dia. Selain itu, ia mengungkap satu hal mengejutkan, bahwa U2 punya andil besar dalam penampilan putri kali ini. Aku juga ingin berterima kasih kepada U2, tutur Simon Chowell. Usai Putri Ariyani membawakan lagu Band U2, vokalis Band U2 Bono nampaknya ingin mengajak Putri Ariyani konser bareng jelang final America Got Talent 2023. U2 disebut melihat audisi Putri Ariyani. Ia menjelaskan, bahwa dalam industri musik dan juga perjalanan AGT, tak jarang musisi yang enggan memberikan izin lagunya dibawakan. Aku paham, banyak band yang tak memberikan izin atas lagunya, tapi mereka U2 membolehkan lagu ini untuk dinyanyikan putri. Karena mereka melihat audisinya, kata Simon Chowell. Diharap bisa mengubah hidup Putri Ariyani. Simon Chowell menambahkan bahwa U2 tahu bahwa izin untuk membawakan lagu ini akan sangat berarti bagi putri. Dan aku enggak akan pernah cukup untuk berterima kasih atas hal ini. Karena menurutku, semoga saja, hal ini akan mengubah hidup gadis ini, kata Simon Chowell. Ujian dari para juri AGT 2023 Tak hanya Simon Chowell, juri lain yakni Heidi Klum dan Sofia Vergara juga begitu menyukai lagu U2 yang dibawakan kembali oleh putri. Setiap nada, emosinya, membuat kami ikut merasakannya, hebat banget. Ini adalah salah satu lagu yang paling kufavoritkan, kata Sofia Vergara. Sementara Heidi Klum berkata, Aku harap Bono mendengarnya, dan aku mendoakan keberuntungan untukmu. Karena suaramu sangat amat memesona. Sungguh membanggakan Indonesia memiliki anak bangsa berbakat seperti Putri Ariyani yang mampu mengebrak panggung kompetisi spektakuler hingga lolos ke babak final di Amerika. Yakni America's Got Talent Season 18. Dapat golden buzzer dan bikin empat juri AGT melongo, rupanya tidak hanya membuat Putri Ariyani jadi sorotan di Indonesia, namun juga menyita perhatian masyarakat Amerika. Bahkan, baru-baru ini Putri Ariyani diundang menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi Amerika, e-Hollywood TV yang sering mengundang selebriti papan atas dalam berbagai wawancara. Tak hanya Putri Ariyani, anak angkat Simon Cowell rupanya menjadi sorotan setelah begitu dekat dengan Putri Ariyani. Dipandu host acara bernama Noah Wilson, Putri Ariyani nampak hadir sebagai bintang tamu lewat sambungan video bareng anak angkat Simon Cowell. Pada kesempatan itu, Putri mengungkapkan bahwa ini kali pertamanya ia pergi ke Amerika dan tampil di luar negeri. Aku sangat merasa bersemangat karena ini pertama kalinya aku pergi ke Amerika. Dan pertama kalinya aku tampil di Amerika di luar negeri, tutur Putri dalam tayangan di kanal Youtube e-Hollywood TV, dikutip suara Denpasar, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Noah kemudian memuji penampilan Putri dan ikut takjub melihat begitu banyak dukungan yang diberikan kepada gadis berusia 17 tahun itu. Apalagi, dia langsung mendapat Golden Buzzer sebelum akhirnya lolos ke babak final nanti 26 per 27 September tahun 2023 nanti. Mendapatkan kesempatan itu, Putri mengaku bersyukur. Baginya, momen tersebut akan menjadi hal yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Ia itu sangat menakjubkan. Aku bahkan tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menunjukkan betapa bersyukurnya aku dan betapa ajaibnya, indah, dan menakjubkan saat itu. Momen yang tak akan terlupakan dalam hidupku, kata Putri. Memiliki suara yang indah dan pintar dalam menciptakan lagu, Noah lantas bertanya sejak kapan Putri mulai tahu memiliki bakat bernyanyi. Dengan senang hati, ia pun menceritakan awal mula dia tertarik dalam bidang tarik suara. Aku suka bernyanyi sejak usia 2 tahun. Tetapi aku mulai tampil ketika aku berusia 8 tahun, tutur Putri yang semakin membuat host acara tersebut takjub. Bahkan di akhir sesi wawancara, Noah terang-terangan mengatakan akan mendukung penampilan Putri Ariyani. Saya dan keluarga saya akan vote kamu di Amerikas Got Talent, kata Noah. Beginilah detik-detik menegangkan pengumuman saat Putri Ariyani dinyatakan lolos ke babak final ajang bergensi, Amerikas Got Talent, AGT, 2023. Kabar Putri lolos ke final diumumkan oleh akun resmi AGT pagi ini, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Suasana tegang mendengar pengumuman kelolosan ke final AGT 2023 dibacakan oleh host, Terry Cruz. Momen tersebut menyisakan Putri Ariyani dan paduan suara M. Zansi Yudhoir. Para penonton dibuat pecah mendengar Terry Cruz mengumumkan bahwa Putri Ariyani lolos ke babak final. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!